Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ialah film keluaran Marvel yang merupakan bagian dalam Marvel Cinematic Universe Di saat menonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Apakah kamu penasaran gitu ya mengenai apa sih sebenarnya itu multiverse? Apakah multiverse itu benar adanya di dunia nyata ini ataupun hanya science fiction saja? Apabila membahas mengenai multiverse ini sebenarnya ada berbagai macam teori yang mendukung kebenaran dari hal tersebut Singkatnya begini, multiverse ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa Di luar alam semesta tempat kita tinggal ini, ini masih terdapat alam semesta lain Sehingga ada kemungkinan juga bahwa diri kita ini mempunyai kembaran yang hidup di alam semesta lain itu Lalu, apa sih sebenarnya itu multiverse? Apa saja teori yang mendukung keberadaan dari multiverse tersebut? Bagaimana konsep alam semesta menurut para ahli? Nah, supaya kamu tidak bingung akan hal tersebut Silahkan simak video ini sampai selesai Pada dasarnya alam semesta itu sangatlah luas Dan bahkan tidak diketahui apakah ada ujung ataupun batasnya gitu ya Sebab emang keberadaannya ini benar-benar seluas itu Konsep multiverse ini diperkenalkan ke publik oleh seorang ahli fisika asal Amerika bernama Huck Everett III Pada tahun 1954, Huck tengah bercengkrama bersama teman-temannya di awal Princeton University Sekaligus memikirkan tema untuk tugas akhirnya, yang berupa tesis Ketika tengah mengobrol itu, Huck tiba-tiba berpikir bagaimana jika efek kuantum yang ada ternyata dapat menyebabkan alam semesta ini menjadi terbelah Kemudian muncullah alam semesta lain Nah, ide yang tiba-tiba terbesi tersebut itu kemudian dikembangkannya menjadi tesis dan bahkan teorinya masih bertahan hingga sekarang Berdasarkan tesis milik Hart Everett yang berjudul Theory of the Universal Wave Function ini Terdapat teori yang mengatakan bahwa kita semua yang ada di bumi dari alam semesta ini Ini ternyata memiliki salinannya yang tinggal di alam semesta lain Singkatnya adalah, terdapat diri kita dalam versi lain di alam semesta lain Yang mungkin, mungkin saja gitu ya, diri kita ini bukan satu-satunya yang ada Tingkatan dalam multiverse Berhubung keberadaan alam semesta itu sangat luas yang bahkan tidak dapat diukur batas dan ujungnya Maka teori tersebut itu masih belum terpecahkan ataupun disanggah Hal itu juga didukung oleh seorang ahli fisika bernama Max Tegmark dari Massachusetts Institute of Technology Ataupun biasa disebut dengan MIT Dia mengungkapkan adanya multiverse ini Pada tahun 2014, beliau mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Our Mathematical Universe Bahwa seluruh alam semesta kita ini mungkin hanya terdiri atas elemen, atom, atau kepulauan kosmik yang tidak ada ujungnya Max Tegmark juga menulis sebuah artikel ilmiah yang berjudul Parallel Universe Dengan hasil, adanya empat tingkatan dalam multiverse tersebut Level yang pertama adalah Beyond Our Cosmic Horizon Dalam level ini menggambarkan bahwa alam semesta tempat kita tinggal ini Ini memiliki wujud berupa gelenggung udara yang saling berdesak-desakan dalam ruang waktu Yang disebut dengan Jagad Raya Tegmark menggunakan analogi seperti kita tengah melihat kapal di tengah laut Ketika kapal di luar horizon ataupun pandangan mata Maka kita tidak bisa melihatnya Namun ketika kapal itu masuk ke dalam horizon dan mendekati kita Maka tentu saja kita dapat melihat kapal tersebut sedikit demi sedikit Level kedua Other Postiflation Bubbles Dalam level ini didasarkan pada teori Kotik Eternal Inflation Yang menyatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang Yang semakin membesar sejak terjadinya Big Bang Dan itu terjadi hingga sekarang ini Nah dalam level 2 ini Ini menyatakan bahwa alam semesta yang ada pada level pertama ini Nantinya dapat dikelompokkan menjadi satu multiverse Maka itu berarti Jagad Raya ini akan terdapat banyak multiverse Nah berdasarkan teori tersebut Kita selamanya tidak akan bisa melihat multiverse lain Sebab perkembangan alam semesta tersebut itu berjalan secara cepat Level 3 Quantum Many War Dalam teori berdasarkan pada teori mekanika kuantum Yang menyatakan bahwa proses kuantum yang terjadi secara acak Dapat menyebabkan alam semesta menjadi bercabang Dan jumlahnya ini tidak terbatas Terdapat perbedaan pada level 1 dan 3 ini Yakni letak alam semestanya Pada level 1 menyatakan bahwa alam semesta kita ini dengan alam semesta lain tersebut Itu berada di luar horizon Sementara itu pada level 3 Dinyatakan bahwa alam semesta kita dengan alam semesta lain itu berada pada cabang kuantum yang berbeda Level 3 ini yang mana didasarkan pada teori mekanika kuantum tersebut Itu menjadi konsep paling kontroversial Level 4 Other Mathematical Structures Nah dalam level 4 ini telah dibuktikan oleh dua orang fisikawan Bernama Dr. Robert Foote dan Dr. Saibal Mitra asal Australia Mereka berhasil menemukan penelitian asteroid Eros yang berupa adanya mirror matter Dalam mirror matter ini terdapat bayangan cermin dari sesuatu yang ada di alam semesta Berfungsi sebagai penyetabil alam semesta Keberadaan mirror matter ini memiliki dua sisi Yakni bagian sisi kiri adalah alam semesta Sementara bagian sisi kanan adalah mirror matter itu sendiri Saat ini kita belum dapat melihat keberadaan mirror matter tersebut Karena suatu tersebut itu berinteraksi dengan alam semesta kita ini Hanya melalui gravitasi saja Tingkatan dunia paralel dalam level 4 ini justru menyatakan bahwa alam semesta lain itu Tidak hanya berada di luar horizon alam semesta kita Tetapi juga berbeda atas berbagai aspek Mulai dari waktu, hukum, dan fisika dengan alam semesta kita ini Maka dari itu tingkatan pada level 4 ini sulit untuk divisualisasikan Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa multiverse ataupun dunia paralel ini Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa di luar alam semesta tempat kita tinggal ini Masih terdapat alam semesta lain Sehingga ada kemungkinan bahwa diri kita ini mempunyai kembaran yang mempunyai kehidupan hampir sama Dan tinggal di alam semesta lain tersebut Pembahasan multiverse ini tidak serta-merta ada begitu saja Sebab ternyata ada beragam teori yang mendukung konsep dunia paralel ini Nah yang kebanyakan dari bidang fisika dan filsafat Berikut ini adalah beberapa teori yang mendukung adanya konsep multiverse Pada teori ini para ilmuwan memang tidak dapat memastikan secara pasti Mengenai seperti apa sih bentuk ruang waktu di alam semesta ini Tetapi mereka memiliki hipotesis bahwa bentuk ruang waktu di alam semesta ini berbentuk datar Dan bentangannya ini sangat luas dan tidak terbatas Namun jika ruang waktu tersebut dapat berlangsung dalam waktu selamanya Maka itu berarti dapat berulang pada suatu waktu Sebab terdapat partikel yang terbatas dan dapat diatur pada ruang waktu tersebut Singkatnya disini kamu dapat menemukan adanya dirimu dalam versi lain di ruang waktu lainnya Beberapa dari kembaran tersebut itu mungkin saja tengah melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan pada saat ini Sementara kembaran yang lain tengah melakukan sesuatu yang berbeda Bahkan pada teori ini ada kemungkinan bahwa kembaranmu tersebut itu justru membuat keputusan yang berbeda Doctor Universe Teori akan adanya konsep multiverse ini sebenarnya mengikuti teori mekanika kuantum Doctor Universe ataupun Many World Theory ini Ini dikemukakan oleh Huck Everett Yang menyatakan bahwa alam semesta ini telah menciptakan salinan untuk setiap kemungkinan hasil dari situasi yang tengah terjadi Contohnya di alam semesta ini kamu tengah membaca komik detektif canon Kemudian di alam semesta lain bisa jadi kamu tengah menulis esai tugas bahasa Indonesia mu Atau bahkan tengah berkebun gitu ya Hal itu sesuai dengan adanya setiap kemungkinan hasil dari situasi yang tengah terjadi Bubble Universe Teori ini dicetuskan oleh seorang kosmolog bernama Alexander Villenkin dari Tuff University Beliau menyatakan bahwa kita ini dapat melihat ruang waktu secara keseluruhan Dengan beberapa area ruangnya yang menggendung dan bertambah besar Teori ini hampir sama dengan tingkatan multiverse pada level kedua gitu ya Nah pada teori ini alam semesta lain tersebut itu justru memiliki hukum fisika Yang sangat berbeda dengan apa yang ada di alam semesta ini Karena keduanya tidak berkaitan Mathematical Universe Teori ini dicetuskan oleh Max Tegmark pada tahun 2012 Yang menyatakan bahwa terdapat struktur matematika yang dapat berubah bergantung pada lokasi mu saat ini berada Paralel Universe Teori ini menjadi teori akan konsep multiverse yang paling banyak dibicarakan Hal ini tuh karena dalam teori ini menyatakan bahwa kehidupan manusia baik di alam semesta ini maupun di alam semesta lain Dapat terjadi secara bersamaan Tidak hanya itu aja Para ahli kuantum percaya bahwa setiap detik dari alam semesta ini Akan tercipta alam semesta ataupun dunia paralel lain Meskipun begitu masing-masing alam semesta ini tidak menyadari akan kehadiran alam semesta lainnya Dan tidak dapat memastikan mana alam semesta yang nyata gitu ya Poin selanjutnya kita akan masuk ke pembentukan alam semesta berdasarkan teori Big Bang Menurut kamus besar bahasa Indonesia Alam berarti segala sesuatu yang ada di langit dan bumi Termasuk pada bumi itu sendiri Bintang, kekuatan Sedangkan semesta berarti seluruh Segenap ataupun semuanya Sehingga dapat disimpulkan bahwa alam semesta ataupun jagat raya itu adalah Segala sesuatu yang berada di ruang waktu tempat kita berada ini Termasuk energi dan materi yang ada di dalamnya Dalam alam semesta ini mencakup adanya mikrokosmos dan makrokosmos Mikrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran sangat kecil Yang bahkan tidak dapat dilihat dengan mata secara telanjang Misalnya atom, sel, elektron, memubah, dan lain sebagainya Kemudian makrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran sangat besar Bahkan planet bumi ini juga termasuk dalam makrokosmos Contohnya adalah bintang, planet, galaksi, dan lain sebagainya Perlu diketahui juga bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di alam semesta ini Ada banyak yang belum dapat diungkapkan Ataupun dijelaskan melalui teori ilminya oleh manusia itu sendiri Termasuk konsep multiverse ini Sebelumnya telah beberapa kali dituliskan oleh para peneliti Mengenai teori Big Bang ini Yang mana merupakan teori yang hingga saat ini masih dipercaya Akan terbentuknya alam semesta ini Nah berikut akan kita jabarkan penjelasan mengenai Teori Big Bang yang menjadi cikal bakal Dari berbagai teori mengenai alam semesta ini Termasuk dalam konsep multiverse Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Edwin Hubble Yang kemudian mendapatkan dukungan juga dari fisikawan terkemuka Siapa yang tidak tahu dengan Albert Einstein Nah dalam teori Big Bang ini menyatakan bahwa alam semesta ini Itu terbentuk karena adanya ledakan besar dari atom raksasa Yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu Tidak hanya itu Teori ini juga mendapatkan dukungan oleh ilmuwan muslim Bernama Profesor Baikuni Yang menurut beliau Teori ini itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran Pada dasarnya teori Big Bang ini menyatakan bahwa Kala itu alam semesta masih berupa primeval atom Yang berisi materi dalam keadaan yang sangat-sangat padat Kemudian suatu ketika Atom tersebut meledak Dan mengakibatkan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta Dari hal tersebut timbulah dua gaya saling bertentangan dengan satu sama lain Lalu disebut dengan gaya gravitasi dan gaya kosmis Atas adanya dua gaya tersebut Gaya kosmis menjadi lebih dominan sehingga alam semesta ini akan terus menerus Sebelum Edwin Hubble mencetuskan teori ini Sudah ada Vesto Sleeper kala itu Yaitu pada tahun 1942 Dia berhasil mengukur pergeseran Doppler Ataupun Nebula Spiral Untuk pertama kalinya Nah Nebula Spiral ini Ini adalah istilah lama untuk Galaksi Spiral Sleeper kala itu menemukan bahwa Hampir semua Nebula-Nebula itu justru menjauhi planet bumi Lalu muncullah kontroversi mengenai Apakah Nebula-Nebula tersebut itu adalah pulau semesta Yang berada di luar Galaksi Bimasakti ini Kemudian seorang kosmologis dan matematikawan berasal dari Rusia Alexander Friedman Juga menurunkan persamaan relatifitas umum Nah dalam persamaan tersebut Menunjukkan bahwa dalam alam semesta ini Ini ada kemungkinan juga untuk mengembang Dan berlawanan dengan model alam semesta yang statis Hampir sama dengan apa yang dicetuskan oleh Albert Einstein Pada tahun 1924 Edwin Hubble berhasil melakukan pengukuran Akan jarak Nebula Spiral terdekat dengan planet bumi Hasilnya adalah Nebula Spiral tersebut adalah galaksi lain Selanjutnya pada tahun 1927 George Lammatre juga menurunkan persamaan milik Friedman ini Yang menyatakan bahwa resesi Nebula tersebut itu diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang Kemudian barulah pada tahun 1948 hingga 1949 Fred Hoyle ini mencetuskan istilah Big Bang pada sebuah siaran radio Yang meskipun sebelumnya Hoyle ini sudah terlebih dahulu mengemukakan adanya teori steady state Yang justru itu berseberangan gitu ya dengan teori Big Bang ini Nah dalam teori steady state ini Dia menyatakan bahwa alam semesta itu memiliki ukuran tak terhingga Dan akan kekal sepanjang masa Pada tahun 1964 Terdapat penemuan CMB yang memperkuat adanya teori Big Bang Itu sebagai teori penciptaan alam semesta yang berupa ledakan maha dahsyat Dari titik 0 dengan kerapatan serta suhu yang tidak terhingga tingginya Percaya ataupun tidak Ternyata teori akan pembentukan alam semesta ini ternyata telah termuat di dalam kitab suci Al-Quran Bahkan teori ini juga mendapat dukungan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim bernama Profesor Baikuni Yang meyakini bahwa hal tersebut itu telah dituliskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya Langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu Kemudian kami pisahkan antara keduanya Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka mengapakah mereka tiada juga beriman Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 Nah ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah kejadian langit dan bumi Ataupun alam semesta Itu hampir identik dengan teori Big Bang Yakni mulanya merupakan adalah sesuatu yang padu Kemudian terjadi pemisahan hingga menjadi langit dan bumi Nah itulah penjelasan mengenai apa itu multiverse Beserta teori yang mendukung adanya dunia paralel tersebut Apakah kamu percaya akan konsep dunia paralel ini? Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa untuk di like dan di subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya